Pemirsa untuk mewujudkan Tabalong sebagai lumbung hortikultura di Provinsi Kalimantan Selatan, PMK Tabalong mencanangkan lima desa di dua kecamatan sebagai desa hortikultura. Melalui program tersebut, kelima desa dibantu dalam pengembangan hortikultura, baik melalui benih maupun sarana-prasarana pertanian. Pemerintah Kabupaten Tabalong mencanangkan program kampung hortikultura di desa Catur Karya Kecamatan Haruai pada 29 November 2022. Pencanangan ditandai pemukulan gong oleh Bupati Tabalong Anang Syafiani, Ketua DPRD Tabalong Mustafa, dan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalsel. Desa hortikultura ini meliputi lima desa dari dua kecamatan di Kabupaten Tabalong, yakni desa Catur Karya, desa Kembang Kuning, desa Lok Batu, desa Masingai I, dan Masingai II. Pada kegiatan ini juga dilakukan gerakan menanam bawang merah dan cabai yang dilakukan jajaran Forkopimda Kabupaten Tabalong, Kepala Dinas TPH Kalsel, serta jajaran pejabat lainnya. Penanaman ini juga sebagai gerakan nasional pengendalian inflasi pangan Kabupaten Tabalong tahun 2022. Bupati Tabalong Anang Syafiani dalam sambutannya mengatakan, kedua kegiatan tersebut dinilai penting untuk mewujudkan Tabalong sebagai lumbung hortikultura di Kalimantan Selatan. Kedua-duanya penting dalam rangka mewujudkan Tabalong sebagai lumbungnya hortikultura di Kalimantan Selatan. Dan itu berubah NKM. Tetapi tijuan yang lebih luas lagi adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Tabalong. Pada kegiatan ini pemerintah Kabupaten Tabalong dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan beberapa bantuan kepada petani seperti bantuan kultifator, traktor rotari, pompa air, benih hortikultura, mulsa, bantuan pengembangan hortikultura berupa sarana produksi, bantuan pengembangan bawang merah seluas 5 hektare, dan bantuan lainnya. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan.